Oke, halo, apa kabar kalian? Selamat datang di PCOK Pendidikan Jazz Money Olahraga di channel saya di Kuryato Apa kabar? Kalian, sehat Oke, hari ini kita akan belajar tentang bola volley Kalau kita bicara tentang bola volley ini Ini suatu hal yang paling asik Asiknya kenapa? Karena kita bisa meluapkan emosi kita Emosi ya Emosi mungkin pada mantan atau siapakah Jadi, kalian bisa meluapkan emosi kalian Tapi bukan kemanusia Tapi bukan pada bola Jadi, kalian bisa sepuasnya memukul bola Memukul bola itu sekuat-kuat kalian Sekuat-kuat kalian Oke, bola volley oleh saya Ini nanti kita belajar beberapa teknik dasar bola volley Karena kemarin untuk teori bola volley Sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya Jadi, kita akan mempelajari tentang teknik dasar bola volley Teknik dasar bola volley nanti Ada beberapa teknik dasar Yaitu ada service Pukulan pertama untuk melakukan permainan Jadi, kalau tidak ada service Ya, tidak ada permainan ya Mainnya bagaimana? Jadi, nanti Pertama kita melakukan service Setelah itu ada nanti passing Ya, mengumpan bola Ya, ke rekan satu tim Ya, kalau mengumpan ke lawan Itu namanya bukan passing ya Tapi mungkin Bunuh diri mungkin ya Ya, oke Jadi, nanti ada service Ada passing Ada smash Yaitu pukulan yang dilakukan Keras di atas net Mengarah ke bidang lawan Ya, kalau mengarahnya ke bidang sendiri Juga sama nanti Sama seperti passing ke lawan ya Nanti namanya bunuh diri Ya, oke Terus ada lagi block Atau membendung Ya, atau menahan smash lawan Jadi, ada smash Di bendung nih Di bendung Jadi, ada empat teknik dasar Bola voli ini Ya, yang nanti bisa kalian lakukan Terutamanya Kalau saya ini di PGSD Di PGSD Biasanya Ini bisa digunakan untuk Bola voli mini juga Ya, jadi Nanti kalian lakukan Sesuai dengan teknik dasarnya Agar nanti siswa kalian Lebih memahami Ya, kalian ajarkan Teknik dasarnya Terlebih dahulu Oke Selanjutnya Kita ini mempelajari Tentang service Ya Service Service Bawah Service ini nanti ada dua Service bawah Service atas Ya, kenapa kok seperti itu Ada dua pak Karena memang Yang namanya service Untuk memulai Apa Bola voli Itu ada dua macam Sebenarnya ada banyak Tapi untuk yang dasar Itu ada dua macam Service bawah Atau Service Dan Service atas Service bawah itu nanti dilakukan Di ion dari bawah Kalau service atas Di ion dari atas Ya Jadi nanti Ya, cara melakukannya Kaki kiri Nah, ini bisa dilihat Di panel Ini Kaki kiri ada di depan Ini untuk yang Apa Left hand Ya Berarti untuk Teman-teman yang Tangan yang Dominant itu Tangan kanan Ya Itu Kalian bisa Menggunakan Kaki kiri di depan Kanan di belakang Jadi condong nih Ya Biar gerak tangan Kanan kalian Tidak terganggu Jadi Kaki kiri di depan Kaki kanan di belakang Ya Terus Badan condong ke depan Nah, ini badan Badan sedikit condong ke depan Ya Badan sedikit condong ke depan Ya Condong ke depan Terus Bola tangan Di kiri Ya Kalau kalian Pengguna Tangan Bagian tangan Kanan ya Tangan kalian Kalau yang dominan kanan Tangan kiri ada di depan Ya Untuk memegang bola Ya Jadi Sebisa mungkin Bola itu Tidak dilempar Tinggi Ya Karena yang namanya Apa Service bawah Bola Kalau Dilempar pun Tidak boleh Keras ya Tidak boleh kencang Pelan saja Agar nanti Untuk Apa Untuk memukulnya Akan lebih mudah Jadi Bola nanti Ada di tangan Kiri Ya Siku sedikit Ditekuk Ya Sedikit ditekuk Untuk mendekatkan bola ke badan Terus Ya Ayunkan tangan kanan Ya Tangan kanan Nah ini tangan dominanmu ini Tangan dominanmu mana Kanan atau kiri Nanti bebas Tinggal Prinsip yang saya sampaikan ini Di balik saja Terus Ayunkan tangan kanan kanan Ya Untuk memukul bola Sambil langkahkan kaki ke depan Untuk apa Untuk Kakinya kok Di Apa Diayunkan ke depan juga Untuk gerakan Ikutan Ya Jadi nanti ketika Dipukul Ya Dia akan Menghasilkan tenaga yang besar Karena dia akan Lebih Gerakannya Akan lebih terdorong oleh kakinya juga Jadi Diayun Memukul Ya Ini nanti gerakannya Seperti ini Oke Setelah itu Nanti Ada Gerakan Servis Atas Tadi sudah Servis bawah Sekarang gantian Servis Atas Ya Nah Servis atas ini Ya Kalau di Sekolah dasar Itu lebih condong Yang penting Terpukul dulu Yang penting Terpukul Masuk ke bidang Awan Kita tidak perlu Melakukan Jump Jumping Servis Ya Atau Yang namanya Servis Dengan melompat Dan lain-lain Itu tidak perlu Digunakan dulu Kalau Siswa sudah bisa Monggo Boleh Tapi Kalau siswa Belum bisa Lebih baik Menggunakan Servis atas Terlebih Karena Yang namanya Di sekolah dasar Itu Itu Diutamakan Untuk Yang namanya Bukan Pendalaman Gerak Tapi Peminatan Jadi Yang penting Siswa itu Memainkan Permainan Yang mudah Dan Siswa itu Nantinya Akan minat Ya Minat Ke Permainan Bule Seperti itu Jadi ini nanti Cara melakukan Sama seperti tadi Posisinya Kaki kiri Di depan Kaki kanan Di belakang Jadi Apa Tubuhnya juga Tegak Serong Serong Sedikit serong Karena nanti Untuk Alur Alur Jalannya Tangan kanan Bergerak Jadi nanti Kaki kiri Di depan Kaki kanan Di belakang Badan tegak Tangan kiri Bukan kaki kiri Tangan kiri Memegang bola Di depan Badan Kalau kaki Mana bisa Memegang bola Tangan kiri Memegang bola Di depan Badan Tangan kanan Di belakang Kepala Jadi di belakang Kepala Kalau di Apa itu namanya Di depan kepala Dia memukulnya Akan pelan Tapi kalau di belakang Kepala Dia akan kencang Karena ada Lintasan Lintasan Tangan Tangannya Sempat diayun Jadi Tangan kanan Di belakang Kepala Terus Lambungan bola Ke atas Diikuti Ayunan tangan Kedepan Memukul bola Nah Ini biasanya Kesalahannya Di Sekolah Dasar Melambungan bola Ke atas Itu karena Anak SD Sangat Antusias Sekali Melemparnya Tinggi Sekali Dan nanti Akan lebih Sulit Jadi Lemparannya Tidak perlu Kencang Kencang Tapi pelan Saja Yang penting Di atas kepala Dilempar Pelan Langsung Pukul Lambungan Bola Ke atas Diikuti Ayunan Tangan Tangan Kanan Ke depan Memukul Bola Nah Ini berarti Gerakan dari Dilempar Terus langsung Dipukul Dilempar Langsung Dipukul Pukulan Bola Ketika Berada Di Depan Atas Kepala Jadi Di depan Atas Kalau Saya Serong Seperti ini Berarti Di atas Sini Di atas Sini Dipukul Jadi Dia Kalau Lebih Baiknya Ini Dari Pandangan Mata Itu 45 Derajat Itu Akan Lebih Enak Lebih Mudah Jadi Kalian Pukulnya Nanti Berada Di Serong Di Depan Atas Kepala Perkenaan Bola Berada Di Telapak Tangan Boleh Tangannya Mekar Boleh Lurus Seperti ini Atau Rapat Boleh Kadang-kadang Ada yang Menggenggam Itu Bebas Sesuai Dengan Keinginan Hanya Saja Kalau Yang Namanya Apa Mengarahkan Servis Atas Itu Tergantung Dari Perkenaan Bola Perkenaan Bola Seperti Apa Kalau Seperti Ini Memang Lebar Tapi Ototnya Kendor Dia Akan Lebih Empuk Ya Kalau Rakyat Yang Empuk Untuk Memukul Satel Kok Itu Akan Lebih Pelan Lebih Pelan Tapi Tergantung Ayunan Juga Jadi Kalau Terbiasa Mekar Seperti ini Boleh Hanya Saja Mungkin Nanti Kekuatannya Sedikit Lebih Lemah Tapi Kalau Seperti Ini Rapat Dia Penampangnya Kecil Lebih Sulit Untuk Memukulnya Tengah Tengah Kalau Saya Anggapnya Tengah Tengahan Tapi Ketika Seperti ini Ototnya Itu Tegang Kencang Jadi Nanti Akan Lebih Kuat Lebih Kuat Seperti Ini Terus Ada Seperti Ini Lebih Kencang Lagi Lebih Kencang Lagi Tapi Sayangnya Penampangnya Kecil Arah Bula Nanti Akan Lebih Tidak Terarah Jadi Seperti Itu Kalau Bisa Mengarahkan Dengan Seperti Ini Kenceng Tapi Nanti Akhirnya Ya Monggo Nanti Dilihat Aja Sedikit Oke Jadi Seperti Itu Terus Untuk Service Sudah Sekarang Gantian Passing Nah Ini Passing Sangat Menarik Ini Menarik Kenapa Tanpa Ada Passing Kalian Itu Tidak Akan Bisa Menang Kenapa Di Service Tidak Bisa Menghentikan Bula Caranya Passing Kalau Di Bula Volley Tidak Ada Namanya Menangkap Bula Kalau Menangkap Bula Berarti Mati Cara Menghentikan Bula Melaju Ke Tempat Kita Yaitu Dengan Passing Passing Dan Smash Di Diarahkan Bulanya Ke Bidang Lawan Jadi Untuk Passing Itu Nanti Ada Passing Bawah Dan Passing Atas Juga Sama Passing Bawah Itu Cara Melakukannya Sama Seperti Permainan Besar Yang Lain Sikap Awal Itu Pasti Guda Guda Yaitu Jongkok Ada Atau Ditekuk Sedikit Kakinya Nah Ini Terlihat Kakinya Sedikit Ditekuk Agar Nanti Ketika Ada Menginginkan Posisi Jongkok Itu Bisa Kalau Pengen Cepat Lompat Juga Bisa Jadi Seperti Itu Terus Itu Tangan Saling Berpegangan Lurus Lurus Oh Ini Luka Tapi Gak Apa Jadi Lurus 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 Tidak Boleh Nekuk Seperti Ini Kalau Nekuk Seperti Ini Akan Lebih Sulit Karena Apa Dia Posisinya Akan 90 Derajat Mengarah Ke Muka Jadi Kalau Kalian Yang Seperti Ini Biasanya Lebih Banyak Kena Ke Muka Daripada Gerak Kedepan Jadi Tangannya Lurus Lurus Dirapatkan Sebisa Mungkin Tangan Saling Berpegahan Lurus Ayunkan Kedua Tangan Ke Arah Bola Ayunkan Diayunkan Tapi Tidak Boleh Lebih dari 90 Derajat Ayunkan Ke Arah Bola Dengan Sumber Gerakan Gerakan Arah Dari Bahu Jadi Gerakan Arah Gerakan Apa Dari Arah Bahu Berarti Kalian Seperti Ini Ya 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 Jadi Bau Kalian Juga Mendorong Jadi Ayunannya Bersumber Dari Arah Bahu Perkenaan Bola Ada Di Pergelangan Tangan Area Sekitar Jam Tangan Area Sekitar Jam Tangan Berarti Sini Sini Sekitar Jam Tangan Itu Terus Ayunan Lengan Nah Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ayunan Lengan Tidak Boleh Melebih 90 Derajat Dengan Baru Contoh Ini Seperti Ini Kurang dari 90 Derajat Tapi Kalau Seperti Ini Itu Sudah 90 Derajat Kalau Seperti Ini Biasanya Bolanya Naik Atau Ke Belakang Jadi Sebisa Mungkin Tidak Sampai 90 Derajat Jadi Dia Tetap Miring Kedepan Bolanya Akan Kedepan 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 Teman Kita Itu Passing Bawah Terus Ada Lagi Passing Atas Passing Atas Ini Itu Bukan Berarti Kalian Tangkap Terus Limparkan Lagi Bukan Jadi Kalian Harus Dipantulkan Bolanya Nah Cara Melakukannya Gimana Pak Cara Melakukannya Kaki Kuda Kuda Seperti Biasa Kaki Kuda Kuda Terus Badan Terus Kaki Menumpu Eh Badan Menumpu Menumpu Pada Kaki Bagian Depan Nah Kaki Yang Dominan Kalian Itu Bisa Kalian Taruh Di Depan Atau Mungkin Salah Salah Satu Kaki Saja Kalian Taruh Di Bagian Depan Tidak Usah Terlalu Jauh Selebar Bahu Saja Tujuannya Untuk Menyeimbangkan Tubuh Kalian Jadi Ada Satu Kaki Yang Labil Untuk Memudahkan Gerak Kalian Labil Berarti Tidak Seimbang Jadi Ada Satu Kaki Yang Tidak Seimbang Untuk Memudahkan Gerak Kalian Nah Kalau Kaki Kalian Lurus Kanan Kiri Lurus Dia Untuk Menjangkau Bola Untuk Menjangkau Bola Yang Kedepan Agar Lebih Mudah Kakinya Serong Sedikit Kedepan Agar Untuk Menjangkau Akan Lebih Mudah Terus Kedua Tangan Dibuka Ke Atas Seperti Ini Di Depan Muka Pandangan Ke Arah Bola Nanti Bolanya Didorong Pada Saat Bola Datang Nanti Bolanya Dijemput Terus Nanti Didorong Kedepan Jadi Bukan Ditangkap Terus Dilemparkan Kembali Tapi Dia Didorong Langsung Didorong Kedepan Atas Dan Perkenaan Bola Perkenaan Bola Bola Itu ada Di Jari-jari Pada Ruas-ruas Jari Tangan Jadi Jari-jari Tangan Kalian Yang Dikenakan Jadi Bukan Ditelapak Tangan Kalau Ditelapak Tangan Berarti Kalian Menangkap Tapi Kalau Mendorong Menggunakan Jari-jari Oke Itu Passing Atas Oke Passing Sudah Sekarang Saya Saya Jelaskan Tentang Smash Nah Ini Smash Kalian Ini Gerakan Lanjutan Untuk Anak Sekolah Dasar Ada Yang Sudah Bisa Ada Yang Mungkin Belum Kalau Belum Nanti Kalian Apa Itu Beri Materi Ini Mungkin Nanti Butuh Materi Smash Ada Di Kelas-kelas Yang Tinggi Biasanya Oke Smash Cara Melakukannya Yaitu Nanti Lari Menjangkau Bola Dulu Lari Dia Biarkan Anak itu Lari Seperti Apa Agar Mendapat Kecepatan Dulu Tapi Larinya Jangan Apa 90 Derajat Atau T Gini Mengarah Ke Net Kalau Mengarah Ke Net Seperti Ini Dia Mendaratnya Nanti Akan Nyungsep Di Apa Itu Namanya Bahasanya Nyungsep Jadi Nanti Bisa Saja Dia Menabrak Net Jadi Agar Siswa Tidak Menabrak Ke Net Larinya Itu Serong 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 Nah Sama Seperti Ini Larinya Dia Serong Lari Menjangkau Bola Terus Melompat Melompat Itu Berarti Ke Atas Bukan Meloncat Meloncat Itu Berarti Pindah Ke Tempat Apa Vertical Apa Itu Ya Vertical Itu Ke Atas Ya Horizontal Ke Oke Jadi Vertical Berarti Dia Melompat Berarti Melompat Itu Vertikal Ke Atas Terus Memukul Bola Dipukul Bolanya Pukulannya Ke Bawah Terus Setelah Itu Mendarat Nah Mendarat Mendarat Itu Tidak Boleh Nyungsep Nyungsep Atau Kalau Bahasa Jermanya Itu Menabrak Menabrak Net Jadi Seperti Itu Ini Contoh Gerakannya Jadi Ada Larinya Itu Sebisa Mungkin Tidak Banyak Banyak Langkah Cuma Dua Langkah Tiga Langkah Empat Langkah Sudah Cukup Karena Lapangan Volley Juga Tidak Terlalu Besar Terus Ini Setelah Smash Ada Lagi Yaitu Blok Atau Membendung Bola Ini Di depan Di depan Badan Dengan Posisi Membuka Di depan Badan Dengan Posisi Membuka Menghadap Net Menghadap Net Bukan Melakang Menghadap Net Terus Lompat Sambil Menjulurkan Tangan Ke atas Depan Ke atas Depan Ke atas Depan Berarti Serong Ke sini Ke depan Ke atas Depan Untuk Membentung Membentung Bola Agar Jatuh Ke Bidang Lawan Jadi Kalau kalian Seperti ini Arahnya Serong Seperti ini Ketika Kena Ada Bola Dari Depan Di depan Nanti Ketika Mantul Itu Mantulnya Ke bawah Jadi Seperti itu Teknik Untuk Membentung Atau Block Oke Ini Ada Beberapa Contoh Latihan Yang Bisa Kalian Gunakan Nanti Ini Dari Apa Beberapa Channel Ini Nah Ini Latihan Service Oke Oke Ini Service Mereka Latihan Menggunakan Tembok Jadi Bisa Bulannya Langsung Balik Lagi Jadi Dia Tidak Perlu Membuang Banyak Tenaga Jadi Nanti Service Dipukul Bisa Langsung Kembali Ke Kita Lagi Service Ini Service Atas Service Atas Service Bawah Sama Kalian Bisa Lakukan Dengan Cara Ditembok Oke Ini Malah Masuk Eklan Oke Saya Close Saja Oke Jadi Itu Tadi Latihan Service Setelah Itu Ini Ada Latihan Passing Latihan Ini Berpasangan Berpasangan Jadi Nanti Satu Melambungkan Bola Yang Satu Melakukan Service Service Atas Satu Service Bawah Sama Saja Jadi Nanti Latihan Seperti Ini Dilempar Bolanya Oh Ini Eklan Lagi Oke Tak Apalah Saya Skip Oke Jadi Satu Melambungkan Bola Satunya Nah Ini Satu Melambungkan Bola Satu Melakukan Passing Jadi Seperti Itu Satu Melambungkan Bola Satu Melakukan Passing Ini Latihan Passing Oke Setelah Itu Ada Latihan Smash Latihan Smash Ini Juga Nanti Ada Iklannya Ya Allah Iklan Iklan Saja Ini Oke Tapi Tidak Apa Oke Ah Ada Iklan Oke Oke Nah Dia Latihannya Dengan Cara Siswa Kalian Bisa Langsung Lari Nanti Kalian Tinggal Melempar Bola Ke Apa Ke Atas Net Jadi Dilambungkan Bulanya Nanti Siswamu Bisa Lompat Langsung Melakukan Smash Nah Dia Latihannya Seperti Ini Tapi Tapi Ini Tidak Dengan Ayunan Tangan Karena Latihan Smash Itu Perlu Yang Namanya Timing Perlu Yang Namanya Timing Waktu Dia Kalau Belum Menemukan Timing Yang Bagus Ketika Ada Latihan Smash Seperti Ini Dia Akan Kesulitan Jadi Tangannya Langsung Langsung Saja Tinggal Menyentuh Didorong Saja Didorong Saja Dulu Didorong Bulanya Ke Bawah Kalau Besok Sudah Bisa Sudah Ahli Baru Melakukan Smash Menggunakan Pukulan Pertama Itu Dengan Dorongan Nanti Selanjutnya Bisa Menggunakan Pukulan Nah Ini Dengan Menggunakan Dorongan Nah Ini Dorongan Seperti Itu Latihan Smash Untuk Latihan Block Lebih Condong Nanti Seperti Ini Latihan Block Nah Ini Latihan Block Oke Ini Sedikit Lemot Ini Koneksi Saya Jadi Seperti Jadi Jadi Nah 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 Ini Dia Mengarahkan Apa Mengarahkan Tangannya Ke depan Jadi Vertical Jump Jadi Dua Langkah Ke Depan Terus Nanti Lompat Dua Langkah Satu Dua Lompat Lompat Ke Depan Dan Nanti Tangannya Dijulurkan Ke Atas Net Seperti Itu Oke Ya Setelah Itu Ya Ini Menu Latihan Kalian Hari Hari Ini Jadi Menu Latihan Kalian Hari Ini Yaitu Mulai Dari Pemenanasan Dan Peregangan Setelah Itu Nanti Ada Service 10 Kali Passing Bawah 10 Kali Passing Atas 10 Kali Ya Setelah Itu Pendinginan Karena Smash Dan Apa Itu Namanya Dan Block Kita Lakukan Dua Minggu Lagi Jadi Dua Minggu Lagi Kita Latihan Smash Dan Block Ini Untuk Service Kalian Boleh Menggunakan Service Atas Dan Bawah Atau Salah Satu Boleh Bebas Yang Penting Service Nanti 10 Kali Jadi Nanti Kalian Lakukan Latihan Sesuai Dengan Menu Latihan Kalian Oke Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Semoga Channel Ini Bermanfaat Dan Info-info Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Tetap Jaga Kesehatan Agar Tidak Tidak Jatuh Sakit Dan Jangan Lupa Tetap Latihan Oke Saya Rasa Itu Saja Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ya See ya Saruk Sampai Semoga Sampai 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 Kessa Sampai 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 Sampai